Menteri Beragunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan L.B. Syafrudin, meminta jajanan BRIMOP untuk terus menerapkan dan meningkatkan reformasi birokrasi agar semakin profesional dan modern. Selain itu juga BRIMOP harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi agar semakin dinamis. Hal ini dikatakan Menteri Pan L.B. Syafrudin saat menjadi pembicara dalam sarasehan penguatan korps BRIMOP pengyongsong era milenial di Mako BRIMOP, Depok, Kamis 21 Februari 2019. Menteri Pan L.B. Syafrudin saat menjadi pembicara yang tetap berlaku. Nah, ini yang pentingkan perang dari anak birokrasi kita sekarang waktan ke depan, yaitu tentang reformasi birokrasi yang dikutal dan kita kenal dari era milenial. Waktu sekarang BRIMOP yang dicondok anak muda yang bergerak sangat baik. Menteri Pan L.B. Syafrudin menambahkan, terkait dengan akutabilitas institusi Polri sudah banyak sekali melakukan perubahan. Terbukti 41 ton kerja yang ada di bawah institusi Polri berhasil mereferendikat A dalam penilaian jurnal integritas yang diadakan oleh Kemen Pan L.B. Lebih lanjut, mantel Pak Polri ini mengatakan, dengan adanya efisiensi anggaran diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Sejahtera. Penerapan efisiensi anggaran sepanjang 2018 lalu mencapai Rp65,1 triliun. Selain itu, Menteri Pan L.B. Syafrudin juga mendorong agar BRIMOP lebih optimal menerapkan penggunaan teknologi, karena kedepannya tantangan keamanan semakin beragam bentuknya dan meningkat secara jumlah. Untuk itu, perlu dipastikan agar BRIMOP mampu menghadapi semua ancaman dan hadir di tengah masyarakat dengan memberikan rasa aman. Sehingga, seharasehan yang diikuti oleh seluruh komandan satuan dalam jajaran BRIMOP sangat penting demi masa depan BRIMOP. Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pentingi Polri, diantaranya Wakap Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, Kabah Intel Kam Komjen Ugung Cahyono, dan juga Komandan Kops Blimop Irjen Ilham Salahudin.